Ketenangan bukanlah kebebasan dari badai, tapi kedamaian juga bisa menjadi satu kenyataan dalam sebuah badai. Kita menyatu di alam esta ini, kita menyaksikan bagaimana kebebasan ikan mengarungi tempatnya, mereka saling menyatu, saling menjiwai. Dan ketika manusia berada di tengah alam ini, maka jiwa pun juga akan bisa menyatu. Penyatuan itu perlu, karena dengan penyatuan bisa menyatukan langkah kita untuk menggapai sebuah harapan. Kita hadir di sini dalam suasana yang benar-benar damai, bisa membangunkan sebuah inspirasi dan bisa menenangkan pemikiran kita. Maka inilah lokasi di tengah desiran air, kemudian muncul berbagai nuansa-nuansa alamiah yang tentunya membangkitkan harapan-harapan kita di tengah-tengah COVID-19 ini. COVID-19 memang menjadi ancaman untuk mematikan, tetapi COVID-19 juga bisa membangkitkan sebuah inovasi. Kami dari Harian Berita Kota Makassar selalu menghadirkan ketenangan agar menciptakan pemikiran-pemikiran yang damai untuk bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Dari lokasi Kabupaten Digewa, kita berada di sebuah tempat wisata yang secara khusus Berita Kota membangun pemikiran untuk teriwulan ke depan. Semoga ini memberikan satu manfaat, memberikan satu inspirasi dalam membangun sebuah inovasi. Mari kita sama-sama menyatukan pikiran, menelangkan hati, menyatukan jiwa. Semoga apresiasi kita untuk membangun jauh lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Dengan menggunakan satu basis pengetahuan di dalam rangka mengelaborasi seluruh potensi-potensi yang ada pada diri kita. Nelson Bandela pernah berkata, pengetahuan adalah senjata utama untuk mengubah dunia. Termasuk mengubah diri kita, karena itu basis pengetahuan harus menjadi perutas dalam menyikapi langkah dan kehidupan kita. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 banget itu ya Pemirsa ya, jadi daripada kita ganggu dia, mending kita lihat ke sebelah sini Pemirsa, dan kali ini ada Anoa, yes ini dia, teman-teman bisa lihat, hi dia seorang diri seekor diri ya, bukan seorang, seekor diri di sini, are you hungry? sama, saya juga ya, sabar ya, luar biasa oh makan, ya 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 ini dia Anoa, jadi teman-teman di rumah bisa lihat seperti ada hewan jenis Anoa, ada dan teman-teman bisa temukan dan lihat langsung di kebun binatang Citra Satwa Salebas nah Pemirsa, sekarang saya ada di depan kandang atau rumah si gendut yang gemesin adalah beruang madu tapi sama, karena ini udah siang mungkin mereka sudah beraktifitas jadi lagi beristirahat, lagi bobok semuanya tuh, ada sepasang hai, aduh malesnya teman-teman bisa lihat tuh bagaimana imut banget dia beruang madu, hitam oh oke, dia mulai beranjak dan dia mulai menghampiriku enggak, kita enggak ganggu silahkan bobo aja ya bobo aja sayang-sayang ya oke, teman-teman bisa maju lagi ke sini di tetangganya beruang madu ada Black Monkey hello nah, itu dia Pemirsa langsung bisa lihat itu dia, ini kita sambil jalan-jalan sambil edukasi tentunya ya melihat betapa banyaknya binatang-binatang atau penghuni dari kebun binatang citra satwa selebes hello ini masih deretan kawanan-kawanan monkey atau monyet-monyet ini ada semua di sini nih oke, kita masih terus berjalan ini para tetangga-tetangga ini penghuninya mana nih? ini enggak ada penghuninya oke, ini adalah satwa yang paling pintar adalah orangutan wow, itu dia nice dia seorang diri juga di sini hi ini girl atau boy ya good boy ya aku enggak bisa apa-apa pegang itu ya kita cukup di sini karena ini koronces jadi kita berjaga-jaga raksa kita jaga jarak saja ya kita cukup meliput kamu namanya siapa sebenarnya? teman-teman boleh langsung lihat betapa imutnya mukanya tuh hello iya, bagus sekali sudah minat saya masih mau lihat-lihat dulu dah, bye nah, pemirsa sekarang kita ada di penangkaran spesies yang banyak sekali yakni spesies unggas dimana pemirsa bisa lihat ayo, let's go mulai dari sisi kiri-kanan kiri-kanan sampai ke belakang saya itu semua full dengan berbagai macam jenis spesies unggas mulai dari kakak tua Nuri dan masih banyak lainnya cantik-cantik sekali pemirsa bisa langsung lihat nah, tadi sudah kita lihat beberapa jenis spesies unggas kali ini masih kategori unggas tapi ini biasanya ada di film-film dan biasanya kita hanya lihat di dunia pertelevisian kali ini kita langsung shoot dan berada di depan kandang dari si besar ini nah, ini dia ada berapa ekor di dalam ada lima satu, dua, tiga, empat, lima teman-teman bisa langsung lihat wow, ini unggas yang paling besar banget ini oke, rupanya dia memang tertarik dengan kamera ya cantik sekali oke, nah sekarang kita ada di penangkaran rusa jadi jangan salah pemirsa yang mungkin pernah melintas di kediaman gubernur melihat sejumlah rusa-rusa di kebun binatang citra satwa salebes pun juga memiliki penghuni rusa-rusa ada yang jantan betina sampai anak-anaknya pun juga ada di sini pemirsa langsung bisa lihat sebegitu luasnya dan sebegitu banyaknya jumlah penghuni satwa yang ada di kebun binatang citra satwa salebes atau Bontomaranu Education Park baik pemirsa, kita tinggalkan para rusa-rusa manjalita tadi dan kita beralih ke depan kandang atau rumah si iguana nah, cantik sekali memang mereka mungkin sadar kamera jadi dia tepat berada di depan rumah mereka warna orange dan warna hijau it's so beautiful, iguana nah, baik pemirsa sedemikian jauh perjalanan kami menelusuri kebun binatang citra satwa salebes yang ada di Bontomaranu Education Park dan kali ini Putri Sasongko dan Berita Kota Makassar harus pamit undur diri sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe share channel itu Berita Kota Makassar dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan sejumlah berita dan informasi yang diturunkan oleh harian Berita Kota Makassar akhirnya Putri Sasongko pamit undur diri sampai jumpa di program di hari putri berikutnya bye-bye good morning good morning good morning